Kids, kabar duka kembali datang dari animasi atau kartun Doraemon. Pengisi suara original karakter Doraemon meninggal dunia. Tomita Kose telah meninggal di usia 84 tahun pada 27 September 2020 karena struk. Kose adalah pengisi suara pertama karakter asli Doraemon atau versi Jepang. Ia mengisi suara mulai pada 1973 dan sempat mengisi suara di 13 episode pertama. Lalu digantikan dengan Masako Nozama. Hal ini sempat membuat penggemar kartun ini kesal karena penggemar sudah terlanjur suka dengan karakter suara Kose. Walaupun hanya mengisi 13 episode, Kose sempat mengisi suara dalam film Doraemon yang berjudul Nobita and the Castle of the Undersea Devil pada 1983. Walaupun sudah tidak mengisi suara Doraemon, ia juga sempat menjadi pengisi suara beberapa animasi atau kartun seperti Astro Boy, Detective Conan, dan Kung Fu Panda. Dan juga beberapa kartun lain yang gak kalah populer. Karena bakatnya, pada 2009 ia sempat mendapatkan penghargaan Achievement Award dalam ajang Seiju Awards. Ajang penghargaan untuk para pengisi suara di Jepang. Walaupun ia sudah meninggal, namun berkat kemampuannya mengisi suara Doraemon yang khas, membuat masa kecil banyak anak pada zaman itu indah. Selamat jalan, Tomito Kosei, pengisi suara karakter Doraemon yang hingga sekarang masih banyak digemari dan dipilih mengwarnai masa kecil anak-anak. Terima kasih telah menonton!